Pemirsa PPKM Mikro di daerah istimewa Yogyakarta kembali diperpanjang hingga 22 Maret. Perpanjangan ini diambil mengikuti keputusan dari pemerintah pusat. Sekda daerah istimewa Yogyakarta, Kadermanta Baskara Aji menjelaskan perpanjangan masa PPKM ini adalah mengikuti keputusan pemerintah pusat dalam rapat koordinasi. Secara umum tidak ada perubahan regulasi yang signifikan dalam perpanjangan PPKM Mikro kali ini. Namun pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk bisa lebih aktif dalam melaporkan perkembangan zona risiko COVID-19. Sementara itu terkait alasannya PPKM Mikro ini diperpanjang karena dinilai efektif menurunkan angka positif COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu pandemi COVID-19 membawa dampak bagi sejumlah industri terutama industri perhotelan dan restoran. Sementara di Yogyakarta PPKM Mikro juga kembali diperpanjang hingga 22 Maret. Lalu bagaimana kondisi dan upaya yang dilakukan industri perhotelan dan restoran di sana? Kami akan membahasnya bersama Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia DY atau PHRI, Deddy Pranowo. Apa kabar Pak Deddy? Alhamdulillah, kabar baik Mas Lofa. Alhamdulillah. Pak Deddy, pandemi sudah setahun terjadi di Indonesia Pak. Bagaimana kemudian perhotelan dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta ini menjaga keberlangsungan hidup orang-orang yang menggantungkan hidup atau orang-orang yang bekerja di industri tersebut? Ya, dalam satu tahun ini pandemi berjalan. Kami sampai saat ini masih ada 200 hotel dan restoran di daerah Semaju Jakarta yang masih berlangsung atau operasional. Namun demikian ada beberapa hotel yang terpaksa merumahkan karyawannya. Tapi kami masih mempunyai semangat untuk bisa bertahan. Namun demikian kami masih membutuhkan sentuhan dari pemerintah yaitu adanya stimulus-stimulus agar kami bisa mempertahankan karyawan kami yang ada. Baik, Pak Deddy kami juga ingin tahu lebih dalam selama satu tahun belakangan ini seperti apa layanan hotel dan restoran yang terus dimaksimalkan? Karena kita tahu wisatawan dibatasi artinya untuk penginapan juga pasti beroperasi secara terbatas lalu layanan lain yang dimaksimalkan seperti apa? Ya, kami PHRI itu hidup berdasarkan mobilitas atau pergerakan manusia. Namun demikian dengan adanya pandemi dan adanya PPKM ini tentunya harus kita memutar otak agar kami tetap berdahan. Salah satu solusinya kami harus mempunyai inovasi. Protokol kesehatan ini penting dijalankan di hotel dan restoran agar tamu-tamu yang datang di daerah Semaju Jakarta merasa aman dan sehat selama stay di Yogyakarta. Kami juga melakukan adanya paket, paket wisata sepeda, kemudian kita membuka kopi shop untuk pet sepeda, pet shop yang ada. Ini untuk mempertahankan karyawan dan kelangsungan hotel maupun restoran yang ada di daerah Semaju Jakarta. Baik, pak kami sekalian ingin konfirmasi, adakah kami mendapatkan informasi di tengah pandemi saat ini hotel di Jogja ini harus dijual? Memang benar seperti itu, pak? Dan seperti apa sebenarnya penjualan hotel ini? Apakah memang hotelnya dijual benar-benar secara fisik atau secara kepemilikan atau seperti apa, pak? Sampai saat ini kami dari BPC dari Yogyakarta secara resmi belum ada informasi tentang hal itu. Tapi secara resmi kami sudah mendapat informasi dari pemilik yaitu 100 hotel di awal pandemi itu menyatakan tutup sementara. 50 hotel dan restoran menyatakan tutup permanen. Untuk yang dijual beli itu kita belum dapat informasi yang jelas untuk hal ini. Baik, jadi tutup permanen dan tutup sementara ya, pak ya? Belum ada informasi lebih lanjut apakah itu dijual atau tidak? Betul sekali. Itu yang harus kita luruskan selama ini. Karena mereka mencari informasi itu dari beberapa internet yang ada, itu mengkonfirmasi kepada kita. Memang ada dari data itu, memang ada beberapa hotel dan restoran yang tertansung di dalam itu. Tapi sekali lagi secara resmi, BPC, BRI, Yogyakarta belum dapat menerima dari owner-owner pemilik hotel maupun restoran. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari data yang dimiliki oleh PHRI atau mungkin oleh Pak Deddy sendiri, seperti apa hotel yang paling banyak ditutup sementara dan juga ditutup total, pak? Kelas seperti apa dan siapa pemiliknya? Apakah bisa disampaikan, pak? Jadi kalau siapa pemiliknya kami tidak bisa menyebutkan, tapi data yang kami miliki yang tutup sementara itu ada yang hotel bintang 4 sampai tengah non-bintang, ada yang restoran bintang maupun yang non-bintang. Kemudian yang 50 hotel dan restoran yang tutup permainan, ada yang juga hotel bintang dan juga lebih banyak ke non-bintang. Untuk restorannya lebih banyak restoran petil atau non-bintang. Oke. Tapi setelah vaksinasi dilakukan di Yogyakarta, termasuk untuk para pelaku wisata, apakah sudah ada komunikasi dengan teman-teman yang sempat mengatakan akan tutup sementara atau untuk tutup total? Apakah yang tutup ini sudah juga menyatakan akan siap kembali beroperasi, pak? Ya. Sampai saat ini mereka menunggu situasi membaik. Ya. Jadi mereka masih menunggu situasi dan kondisi pandemi ini. Dia akan siap membuka apabila kondisinya itu membaik. Karena perlu diketahui, membuka suatu hotel dan restoran mempunyai kop yang sangat tinggi. Kita yang 200 bertahan ini harus menghidupi semua karyawan yang ada yang masih dipertahankan. Dan juga biaya operasional listrik, BPJS, ini juga sangat memberatkan kita. Maka kita hanya bisa memohon pemerintah ada sentuhan untuk kita, yaitu ada keringanan pembayaran listrik maupun keringanan untuk BPJS yang menjadi salah satu dari depan kita. Baik. Pak, berlanjut ke soal PPKM Mikro. Di DIY ini PPKM Mikro akan kembali diperpanjang hingga 22 Maret. Ada perpanjangan waktu sekitar 2 minggu. Respon dari PHRI dan juga pengusaha-pengusaha hotel lainnya dan juga restoran seperti apa, pak? Ya kalau misalnya kita bicara tentang PPKM yang tidak berkunjung berakhir ini, ini justru saya ingin menyampaikan memberatkan kami dari sektor hotel maupun restoran. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hidup berdasarkan mobilisasi maupun pergerakan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon ada solusi bagi kami agar kami bisa juga mempertahankan properti kita, mempertahankan karyawan kita. Kami juga apresiasi kepada pemerintah kota yang telah memberikan kita vaksinasi dan kita memohon kepada pemerintah kabupaten yang lain juga melakukan hal itu untuk kami pelaku-pelaku usaha. Karena kami berharap branding juga yang aman, sehat, ini bisa betul-betul dipenuhi. Dan juga kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, ini mahasiswa kata, nah ini Pak Pak Tiga, untuk terus memberikan dukungan kepada kita dan mengusahakan apa yang akan kita minta, yaitu stimulus untuk PLN dan juga untuk BPJS. Namun dalam ini, ranah ini adalah ada di pemerintah pusat. Untuk di daerah, untuk keringanan pajak, kemudian untuk pajak PBB dan lain-lain, ini baru kita bahas secara intens. Semoga saja pemerintah bisa mengabulkan apa yang kita minta, karena satu-satu PAD dari pemerintah daerah, khususnya kota dan kabupaten terbesar adalah di sektor parisata, khususnya hotel dan restoran. Pak, maaf satu pertanyaan lagi, apakah tadi Pak Deddy sempat menyebutkan ini menjadi sebuah kesulitan dan tantangan tersendiri dengan diperpanjangnya PPKM Mikro? Apakah hal ini sudah disampaikan ke Pemprov atau ke dinas terkait Pak untuk kemudian menemukan solusi terbaik dan menemukan jalan tengahnya Pak? Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita sudah selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah semuanya sudah kata, kota maupun kabupaten. Kita terus intens untuk merapatkan ini, karena kami juga tahu dan sadar pemerintah juga mengalami kesulitan tentang casual. Dengan pandemi ini semuanya akan berdampak luas. Namun demikian, sekali lagi, kami butuh sentuhan. Dan semoga hasil yang kita upayakan ini bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ada win-win solusi bagi pemerintah maupun kami dalam mempertahankan kelangsungan hidup ke hotel maupun restoran dan juga karyawan yang ada yang menjadi depan kita selama ini. Baik, ada win-win solusi diharapkan seperti itu ya Pak Deddy Pranowo. Baik, kami juga berharap demikian. Terima kasih atas waktunya Pak Deddy. Selamat kembali beraktifitas. Terima kasih atas waktunya.